Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu kembali bersama Mester J Pagi hari ini saya sudah berkunjung di rumahnya Bapak Surati Karena hari ini Ada agenda akan Mengidentifikasi tribuna Atau lebah kelanceng Nah menurut informasi beliau Di sekitar hutan yang akan kita kunjungi nanti Ada beberapa jenis Untuk kita lebih buktikan Namun sebelum kita buktikan Biar tubuh kuat Jangan lupa ngopi dulu Nah ini bapaknya Bapak Hei Ben sehat Termasuk kopi madu kelanceng Joss Luan biasa Pemirsa Kita sudah mulai masuk hutan Ada apa saja di hutan Homo Aluminas Ayo Ikuti perjalanan kami Kita sedang perjalanan Mulai masuk hutan Sama ketujuh jalan Pas keras ini Ini Taksim Alhamdulillah Setelah ini Kerasana Pas keras ini 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 Pemirsa Ini saya sudah sampai di lahan pertanyaan Di kebun kemukus Pemirsa bisa lihat Atas bawah Kanan kiri Semuanya kemukus-kemukus Ini perkebunan kopi maupun kemukus Ini beliau petaninya Luar biasa ini kemukusnya Beliau ini Berencana menanam seribu batang Sudah seribu Sudah seribu Dengan harapan Setiap satu pohon Itu keluar satu kilo Berarti satu ton Padahal sekarang Kemukus Baru petik ini Berapa pak 30 ribu 30 ribu Bahkan sampai 50 ribu ya pak Kalau kering sampai berapa 300 300 ribu Bayangkan Kalau kita mendapatkan Kemukus basah Yang habis Kita petik aja Sekitar 30 ribu Kali satu ton Berapa Oke luar biasa Besok kita akan Kunjungi lagi Pada saat kita panen Kemukus Masih di Lan yang sama Ini Permesa bisa diperhatikan Sampai bawah sana Atas Kemukus sekarang baru Berbuah Kira-kira berapa bulan lagi Ini pak Atau bulan apa Nanti panen pak Agustus Oh bulan Agustus Sekarang baru Maret Jadi masih 5 bulan lagi Kita akan berkunjung Pada saat Panen Kemukus Pemirsa Kita sudah masuk Di hutan Homalumina Dan kita akan Pulung ke bawah Dan di sana Di bawah kelihatannya Ada orang Ayo kita temui Oke pemirsa Ini Sudah sampai Hutan Ketemu Sama Pak Mau Nebang Pohon Pohon Bambu Buat Kerajinan Ini ternyata Sumber mata airnya Luar biasa Ini Ini Sumber mata air yang Masih Bener-bener Cernih Tidak ada Sampah Bener-bener Luar biasa Semoga Hutan kita Terjaga Terbebas Daripada Sampah Ini 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 Jangan kebersihan Tidak ada Rambu-rambu Sini Oke Kita lanjutkan Kejalanan untuk hutan Oke Kemirsa Kita Di tepi hutan Ada Pondokan Ini untuk memang untuk kondokan-pondokan Ya Ketemu dengan bapak-bapak ini Pemburu Porang Nah sekarang Porang baru dicari-cari Ini ada Pak Cato Pak Tus Pak Tus Ini ada Mas Mas Heri Ini baru nyari porang Di hutan Akan dibutaya Mudah-mudahan berhasil Menjadikan rezeki yang barokah Amin Tunggu Pak Dilanjut Pak Ya Ya Ini 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 Langsung dari sumber mata airnya Ini Ini Cukup lumayan Ber Bermirsa Ini ada pohon Orang jaman Menyebutnya Rigot Ini biasanya untuk Mengobati penyakit Gomen Pertahanan kecil Tapi jangan sampai keliru Menyebutnya Untuk memetik pohon ini Jadi Rigot Mati Gomen Mari Ini berduri Ini Ini kita mau Eksekusi Lanceng Ontorjo Lanceng Tanah Tanah Ya Pemirsa Ini sudah mulai kelihatan ini Sudah mulai kelihatan ini Sudah mulai kelihatan ini berterbangan Klancengnya Alhamdulillah Sudah Kita ketemukan Koloni Klanceng Ontorjo Luar biasa ini Ya Ini Klancengnya Banyak sekali ini koloninya Pemirsa Bisa diperhatikan Ini Kita sudah Ketemu di sini Nah Ini madu ini Ini madu Di sana Ini koloninya di sana Ya Kita akan bersihkan dulu ini Tanah-tanah ini Biar nanti Biar bener-bener nanti Kelihatan jelas Nah ini Nih Pada nempel-nempel ini Ya Oke Kemudian opportunities Saat Apenas Madunya Madu Demi Biasa Ini seperti ini Madunya Madu Plus ada koloninya Ini seperti ini 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 koloni Plus madu Kita akan ambil madunya saja Koloni nanti kita Kembalikan lagi Satu tahun kita akan Datang lagi disini Sekarang kita akan ambil madunya Banyak ya pak madunya Luar biasa madunya banyak Ini Ini madunya Pada Lewer Lewer Madunya ini Tuh Ini madunya nih Nah ini telurnya Ya telurnya Telurnya Nah ini biar dibersihkan Tanahnya dulu Ya Ya Kita amankan Ini ya Ini sudah masuk di Kotak Ini madunya Ini biar Ini pada pulang dulu Nah kita tutup Ini ada pintunya Kita kasih Kita kasih Propolisnya Here Sure Eh Ah Uh Uh Um Um ood Uh Uh U Uh 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 Um Ini madunya, jadi ini madunya mau mencoba ini, manis, asam, gurih, sedikit ada rasa-rasa pahit. Malap sekali, langsung berkeringat, ternyata madu keranjang, kasiatnya memang jos. Pemirsa, ini ketemu tanaman hias, Homalomena. Ini yang keungu-unguan, ini kalau di kota, ini harganya cukup lumayan. Kemarin sempat bombing dicari-cari. Di sini ternyata banyak sekali jenis Homalomena. Ada yang putih, ada yang ungu. Oke, ini yang kecil-kecil. Ya, yang kecil-kecil. Seperti ini. Klik. Nah, ini yang putih. Putih, kita yang ungu. Ini, surganya, Homalomena. Nih, luar biasa. Mantap, nih. Ini, sebetulnya. Kita akan temukan juga tanaman beri biru. Nah, ini daun ini bermanfaat untuk mengurangi rasa pahit kalau kita mau merebus daun pepaya. Kita mau merebus daun pepaya. Kasih ini, lima lembar. Insya Allah, daun pepaya tidak akan rasa pahit. Kemudian, perjalanan kami di hutan Homalomena. Ini waktu sudah sore. Kita akan pulang. Dan kita akan melanjutkan jalan-jalan di tengah hutan di lain kesempatan. Sampai jumpa.